Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku semuanya berjumpa lagi dengan saya Yudi Setiawan Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial pola gamis full brokat ya gamisnya ya Ini kainnya nanti saya juga akan buatkan untuk tutorial jahitnya juga ya Potong sampai jahit sampai selesai ya Nah untuk langkah yang pertama saya akan membuat polanya dulu step by step semuanya akan saya buatkan tutorialnya ya Sebelum saya buat polanya saya sebutkan dulu untuk ukurannya ya Jadi untuk bikin badannya dulu ya Panjangnya 143 kalau panjang nanti boleh dengan roknya nanti ya Pundak 42 Dada lingkar dada 102 Lingkar pinggang 88 Lingkar pinggul 116 Kerung lengan 52 Untuk sementara ukurannya itu dulu Nanti ini ukurannya akan saya jelaskan step by step pada saat membuat pola ya Jadi kawan-kawan simak dari awal sampai selesai Jangan di skip-skip agar mudah difahami dan mudah dipelajari Tapi sebelum simak videonya Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang Dan saya semakin bersemangat untuk terus berkarya Berbagi sedikit manfaat di dunia fashion ya Oke Nah ini saya akan mulai proses untuk membuat polanya ya Pertama pola badannya dulu Sebelum kita mulai saya jelaskan dulu Sebelah kanan kita itu untuk bagian atas Sebelah kiri untuk bagian bawah atau pinggang ya Pinggang ke bawah Di hadapan kita persis ini Untuk posisi muka ya Depan atau belakang nantinya ini pakai yang disini ya Nah yang disini itu untuk posisi pola samping Oke kita akan mulai tutorialnya Seperti biasa Untuk langkah yang pertama Kita buat garis lurus dulu ya Jangan dari atas sekarang ya Biar bisa langsung bikin pola belakangnya disitu ya Nah ini adalah garis untuk pundak Lalu turun bahu 4 cm Nanti ini model roknya Kain lurus hanya dikerut di bagian pinggang ya Sesuai dengan model yang diminta oleh customernya ya Nah ini selanjutnya kita akan cari ukuran turun dada Turun dadanya 26 cm Kita buat aja 25 cm ya Boleh Biar agak naik sedikit Turun dadanya 25 cm Lalu kita mulai buat garisnya Selanjutnya Turun pinggang dari pundak sampai batas pinggang Ini karena orangnya tinggi Turun pinggangnya sampai 50 cm Tapi boleh jangan sampai 50 cm ya Kita kurangi juga boleh ya Kalau 50 cm disini terlalu panjang Kita buat aja 47 cm boleh Kita kurangi 3 cm itu masih normal ya Harusnya 45 cm pun masih normal Tapi memang benar ini orangnya tinggi ya Jadi masing-masing orang itu berbeda turun pinggangnya ya Turun pinggang itu dari pundak sampai batas pusar naik 3 cm Nah itu untuk pinggang ya biasanya disitu Oke untuk langkah yang selanjutnya Kita akan membuat garis untuk kubnat ya Karena ini ukurannya bisa dibilang masuk ke Size apa ya 102 itu XL XL Berarti untuk kubnatnya kita buat aja 10 Ya 10 Nah disini Kita boleh kurangi masing-masing 1 cm 1 cm Ya Selanjutnya kita turunkan 3 cm Jadi buat kubnat pinggang itu Jangan sampai ke puncak Kalau sampai ke puncak itu nanti kurang bagus ya Hasilnya ya Pas di puncak ada jahitan kubnat Gak boleh itu ya Jadi harus turun 3 cm Nah dari sini Baru kita bentuk kubnat pinggangnya Oke seperti ini Ini baru kubnat pinggang ya Selanjutnya kita akan mencari ukuran lingkar dada Dan lingkar pinggang dan lebar pundak ya Sekarang kita cari lebar dada dulu Lingkar dada maksud saya ya 102 dibagi 4 Sama dengan 25,5 25,5 Nah disini ya Karena ini press body Jadi dipasin aja 25,5 Nah berhubung ini untuk badan depan Kita tambah 1 cm Nah disini ya Kita tambah 1 cm Menjadi 26,5 Selanjutnya ukuran pinggang Pinggangnya 88 Dibagi 4 Sama dengan 22 Cara ukur pinggang kita ambil dari bawah Seperti ini Garis yang pertama ini ada di titik 9 Nah titik 9 ini Kita geserkan ke garis kubnat yang ujungnya Ya Disini 9 Kita geser Nah seperti itu ya Pinggangnya 22 Disini kita tambah 1 cm Menjadi 23 Oke disini ya Ini untuk pinggang Selanjutnya Kita akan buat bentuk bagian badan samping Dengan penggaris seperti ini Cukup sampai sini ya Di bagian pinggang ini Sampingnya di bagian samping pinggang Kita naikkan 7 mili Sampai 1 cm 7 mili boleh 1 cm boleh ya Ini saya menggunakan 1 cm ya Nah agak naik sedikit Kenapa disini agak naik sedikit Karena disini ada dada Kalau disini nanti bentuk dadanya naik Besar Otomatis disini nanti kelihatannya turun Karena di bagian ini naik Ada dada disini ya Ini efeknya Oke kita lanjutkan lagi Lebar pundak 42 Dibagi 2 Sama dengan 21 Oke disini 21 Lebar bahu Kalau di ukurannya 15 Terlalu lebar ya Kita buat aja 13 Biar lebih normal ya Nah ini Sudah kita garis Ini jadi lebar bahu ya Kalau ini pundak Lebar pundak Dari depan Sampai ke samping sini Ini kan nanti dikali 2 ya Ini lipatan kain disini ya Saya tulis dulu Depan Nah selanjutnya Sebelum kita membuat kerung lengan Kita akan buat Kerung leher Nah caranya Ini berapa Ini 8,5 Nah kita turunkan aja 8 cm ya Nah kerung leher Kita gunakan Yang tidak terlalu bulat ya Oke ini sudah Selanjutnya Kita akan buat Kerung lengan Nah untuk membuat kerung lengan Kalau normalnya Lingkar dada Dibagi 4 Itu normalnya ya Kalau teori Yang sudah baku Seperti itu Yang ada di buku-buku Atau di pelajaran manapun Untuk turunnya Lingkar dada Dibagi 4 Kalau mengikuti lingkar dada Dibagi 4 Hasilnya kan 25,5 Dari 102 itu Nah adanya disini Kalau disini Coba kita contohkan ya Misalnya disini Kita mengikuti teori Yang sudah baku Armholnya Atau kerung lenganya 52 Berarti harus 26 Coba ya Tuh ini lebih 27 Ya jadinya ya 28 malah ya Jangan terlalu Berpatokan Kepada teori Yang sudah baku Jadi bagaimana 102 Dibagi 4 Sama dengan 25 25,5 Nah disini ya Kalau normalnya ya Kita kurangi Menjadi 24,5 Atau 24 juga boleh Ya Nah kurangi Jadi disini Ini menjadi titik ketiak Selanjutnya Selanjutnya Kita bisa bentuk Kerung lenganya Dengan yang paling bulat Nah kalau membuat Kerung lengan Usahakan disini Siku ya Nah awal ini Harus benar-benar siku Baru bagus ya Hasilnya ya Nah ini Jangan langsung buat Jadi benar seperti ini dulu ya Seperti ini dulu Garisnya dari sini aja Nah kita buat Garisnya dari sini aja Selanjutnya Kita balik Atau pakai yang manapun Yang penting Kita sambungkan Ke titik ketiak Seperti ini caranya Tuh Ini jadi lebih logis ya Coba kita ukur dulu Kerung lengan 52 Berarti disini Harus 26 Kalau kurang Kita kerung Kerung lagi Yang benar lagi ya Ini harus 26 Atau 25 Nah ini 25 Betul ya Karena nanti Badan belakang kan Naik 1 cm Eh naik 2 cm Ya Oke ini sudah betul Kalaupun pengen 26 Ini bisa dikerung Sedikit lagi ya Kalau ingin 26 Tapi saya ini 26 Udah 25 Udah oke ya Karena nanti pundak naik Kalau ingin 26 Kita bisa kerung lagi Sedikit lagi Oke Nah untuk langkah yang selanjutnya Kita akan membuat Kugnat dada Dari titik ketiak ini Kita turunkan 4 cm 4 cm 4 dari titik 4 cm ini Kita buat Tanda 3 cm Nah 3 cm ini Kita bagi 2 Untuk tanda tengahnya Untuk membuat Kugnat dadanya Dari puncak dada ini Kita kurangi lagi Sama seperti Kugnat pinggang ya Kita kurangi 3 cm Nah disini Kita buatnya Dari sini Tapi Arah tengah Dari sini Arahnya ke puncak dada Seperti ini Jadi ini Tengah ini Gunanya untuk Patokan seperti ini Untuk arah Kesininya ya Baru kita buat Oke Ini adalah Pola badan depannya ya Oke Setelah membuat Pola badan depan Kita akan lanjutkan Membuat pola badan belakang Nah saya akan tunjukkan Cara baru Yang Cara baru membuat polanya Jadi ini Tidak usah kita potong lagi Jadi kita biarkan Seperti ini Kita lanjutkan Garis Ke bagian dada Lanjutkan Bagian pinggang Juga kita lanjutkan lagi Nah untuk bagian pundak Kita naikkan dulu 2 cm ya Kita naikkan 2 cm Tapi garisnya Kesono ya Yang penting ini Biar dapat Garis 2 cm Naik 2 cm Nah Garisnya kesini Nah turun Bahunya Sama 4 cm Oke Nah ini Untuk membuat Badan belakang Ini kita beri tanda dulu Nah selanjutnya Kita akan buat Garis lurus Untuk badan belakangnya dulu ya Cara membuat Garis lurusnya Nah Sudut Penggaris ini Harus menjadi patokan ya Nah berarti ini Sudah lurus Oke Ini sudah Saya cek dulu Kameranya Bener apa enggak ya Oke betul Oke saya lanjutkan lagi Disini Kita akan Ukur bagian Dada Dadanya Untuk yang depan 26,5 Ya Nah 26,5 Disini Nah dada Kita kurangi 2 cm Disini Ininya tetap Dari 26,5 Disini Kita kurangi 2 cm Ya Untuk Garis gubnatnya Kita buat Sama Ya Nah pinggang Kita ukur 25 Kita ukur Juga Dari 25 Tapi kita kurangi 2 cm Disini Ya Gubnatnya Kita buat Sama Dari sini Kita buat 10 cm Ininya 1 cm 1 cm Disini Kita turunkan 3 cm Sama ya Nah ini Belum kita kurangin Nanti ini akan Berkurang lagi 3 cm Tapi biarkan dulu Kalau mau langsung Dikurangi Boleh Kalau mau langsung Dikurangi Boleh Ini kita kurangi 3 cm dulu Kenapa Ini dikurangi 3 cm Karena disini Ada kubnat 3 cm Dan memang Bagian Punggung itu Harus Lebih pendek Kenapa Punggung itu kan Lengkung Kedalam Kalau Punggungnya Kepanjangan Disini Biasanya suka Bergelombang Saat pasang Sliding Jepang Nah ini Kita ukur lagi 23 cm Nah disini Baru ini Kita bentuk Oke Nah titik ketiaknya Kita ikuti Aja yang ini Dari garis dada Sampai ke titik ketiaknya 2 cm Kita buat sama 2 cm Lebar pundak Sama dengan depan 21 Nah disini Lebar bahu 13 Kita buat sama Jadi enak Seperti ini Jadi gak perlu Kita kopi Kopi lagi Oke Nah untuk Garis kerung Leher Langsung disini Langsung di 2 cm Ini boleh Turun lagi 1 cm Boleh Masih normal 2 cm Atau turun 3 cm Itu masih normal Nah seperti ini Nah selanjutnya Kalau punya ukuran Lebar punggung Lebar punggungnya 36 Berarti disini 18 Lebar punggungnya 18 Nah disini Nah kita buat Dengan yang tidak Terlalu bulat Seperti ini Tuh Ini harusnya 26 Kalau kurang Kita bisa turunkan Lagi ya Ini 25 26 Kurang sedikit Oke Udah oke Masih oke Karena nanti Pas dijahit pun Kadang-kadang Suka melar Karena Ini stretch Harus press body Ini kan Udah dilebihin Buat jari Jadi masih oke Masih ada toleransi Nah ini Untuk Pola badannya Sudah selesai Caranya Seperti itu Nah banyak Kawan-kawan yang bertanya Mas Yudi Kenapa di bagian depan Itu dikurangi 1 cm Lalu Kenapa di belakangnya Dikuranginya 2 cm Harusnya kan 1 cm lagi Coba kita cek ya Lingkar dadanya 102 Sini 24,5 Lalu kita ukur Badan depannya 51 Ya 51 Jika dikali 2 Sama dengan 102 Ya Banyak kawan-kawan yang bertanya Mas Yudi Kenapa di bagian depan Dikurangi 1 Kenapa belakangnya Dikurangi 2 Tuh hasilnya 102 Saya ulangi Takut gak percaya ya 24,5 Ya Saya pegang Saya pegang 24,5 Lalu ukur badan depannya Pas di dadanya Tuh 51 51 Dikali 2 Sama dengan 102 Ya Jadi memang Sudah dihitung Dengan Dengan Teliti ya Sebelum Saya membuat Cara seperti ini Saya sudah benar-benar Coba Bukan setahun Dua tahun ya Lama Saya pakai Cara seperti ini Jadi kalau kawan-kawan ragu Boleh dicoba Berapa hasilnya Ya Oke Ini Sudah kita naikkan juga Sama seperti ini Coba kita cek ya Badan samping 20 Sentian Nah ini sama Ini kita lewati Ubratnya ya 16,5 Tuh 20 cm Lebihan Sama Ya Karena ini kupnat Nantinya hilang Ada kupnat ya Disini ya Oke Ini untuk Pola badannya Sudah selesai Kalau digabungkan Takutnya Makan waktu Atau durasi panjang Kasian kawan-kawan juga ya Nanti saya akan lanjutkan Untuk pola lengannya Di video yang selanjutnya ya Jadi kawan-kawan Terus simak dan ikuti Agar kawan-kawan Lebih nyambung Nantinya ya Sekarang fokus Di bodi dulu Nah besok Saya akan buatkan juga Untuk pola lengannya Karena pola lengannya Nanti ada pecah Di bagian tangan Tapi gak Gak dipecah ya Ada cara saya Untuk membuat Pola lonceng Atau balon Yang disini Nanti dikerut Ada bagian Mansetnya disini ya Oke Terima kasih Untuk kawan-kawan semuanya Yang sudah mengikuti Dari awal Sampai selesai Semoga tutorial Untuk pola Gamis premium Ini puluh brokat ya Ini belakang Nah ini kainnya Nanti setelah ini Setelah pola selesai semua Ini polanya cuma Dari bodi sampai tangan ya Karena untuk roknya Itu Kain panjang Lalu dikerut aja Untuk di pinggangnya ya Oke Untuk kawan-kawan semuanya Semoga tutorial singkat ini Bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan semuanya Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara Like, subscribe Dan berikan komentar yang positif Agar channel ini Semakin berkembang Dan saya semakin bersemangat Untuk terus berkarya Berbagi sedikit manfaat Di dunia fashion Oke Terima kasih untuk semuanya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa Di episode selanjutnya Untuk membuat pola tangan Ini udah tinggal kita potong aja ya Sesuai dengan garisnya ya Nanti potong kainnya tinggal Ditambahkan Nanti akan saya buatkan juga ya Dari potong sampai jahitnya Oke Bye bye